Bismillahirrahmanirrahim Dan dia harus mengalokasikan waktu untuk bisa datang hadir di majlis ilmu Sama seperti ini Jangan TV terus ya Mungkin Radio Roja atau TV Roja Ya, kajian-kajian dari para ustadz ya Tapi juga wanitanya diupayakan hadir di majlis ilmu di masjid Karena beda Mendengarkan di televisi dengan hadir beda Betul gak bu? Langsung betul, ijma terjadi Sepakat ijma Betul Pak Ustadz Berarti memang mereka ingin di masjid Lebih beda Langsung mendengarkan itu beda Ya, dampaknya, takdirnya pengaruh di hati juga berbeda Melihat langsung bagaimana ekspresi menyampaikan Bagaimana semangatnya Itu beda dengan kita di televisi saja Sama seperti di Zoom ya Via Zoom, via Youtube Beda rasanya Maka Kalau memang ada waktu Tidak berbenturan dengan yang lain Upayakan istri juga diberikan alokasi waktu Untuk di masjid bersama suami Bersama anak-anaknya Bahkan untuk sama-sama menuntut ilmu Tapi ini berbarengan Disebutkan Ba'da Maghrib Setiap Ba'da Maghrib Anak biasa mengajarkan anak-anak Baca Quran ya Tapi suami menyuruh untuk mendengarkan kajian lewat televisi Nah, mungkin bisa diganti waktunya Barangkali ya Suami inginkan mendengarkan kajian di televisi Oke, berarti mengajarkan anak-anak Jangan Bada Maghrib Cari waktu lain Kan bisa kan? Dua-duanya dapat Bada Isya mungkin Oh Bada Isya gak bisa Ustaz, kenapa? Ini waktu buat suami Masya Allah Suaminya minta waktu Bada Isya Iya Atau mungkin Bada Asar Sore-sore untuk mengajar anak kan bisa Atau gak bisa juga Ya mungkin diganti fleksibel ya Kadang-kadang nonton kajiannya televisi Kadang-kadang mengajar anak Begitu aja Jadi insya Allah bisa lah diatur ya Jangan sampai Anak tidak diajarkan membaca Al-Quran Ya Anak juga diajak untuk mendengarkan kajian Bawa anak-anak ke kajian seperti ini Bapak Ibu bawa gak anak-anaknya Bawa anaknya Kajian seperti ini Supaya mereka juga bisa mendengar Bisa memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik Salah satu cara Untuk Agar anak itu menjadi soleh dan soleha adalah Salah satunya ya Adalah Dengan mengajak mereka hadir di majlis ilmu Jangan orang tuanya saja terus menerus Anak ditinggal Ya Ajak mereka Karena itu bermanfaat sekali